Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Pry dari channel Jejak Orang Malam Sepatan ini Saya akan cerita tentang Jenis batu akik bertuah Bertuah alami Dia mempunyai ciri-ciri unik Di antaranya Dia bolong Jadi tembus batunya Seperti ini Batunya yang saya pegang Itu ada titik ya Titik kecil Kalau saya balik Seperti ini Mungkin Agak kurang jelas terlihat Tapi nanti bisa dilihat disini Batu akik combong ini Banyak jenisnya Ada yang berupa anggur Ada bentuk pecubung Ada bentuk Atau cempaka Banyak deh jenisnya Yang penting dia mempunyai ciri-ciri Bolong Gitu Ada yang bolongnya besar Ada juga yang Bolongnya kecil Namanya sebut dengan combong jarum Nah Jenis batu ini Kenapa diminati oleh Para pecinta batu akik Ya Karena Dia kini Mempunyai Tuah yang alami Saksikan terus ya Saksikan terus ya Sedihnya Ada pun cerita Mitos ya Daripada batu akik Combong ini Dipercaya mempunyai Tua Alami Atau Sebagian orang menganggap Didiami Suatu Kodang Nah Seperti biasa Kalau untuk Secara gaib Urusan gaib ya Tapi Kita menikapi Dengan Jenis batu yang Terbentuk secara alami Itu dulu Bermisa Biasanya Jenis batu combong ini Ini yang ada di tangan saya Nah Jenis batu ini Di Ini Asalnya dari bahan dulu Baik itu dari Bahan Batu cempaka Anggur Anggur cempaka Atau Jenis kecubung Atau jenis Batu lainnya Bisa juga Terbentuk dari Batu alami Yang disebut dengan Suatu Batu Yang Memang bolong dari Sonanya Jadi tidak dibikin Artinya tidak dibor Misalnya Gitu Jenis batu ini Biasanya didapat dari Bahan Nah Misalnya Ditemuin suatu bahan Yang berlubang-lubang Banyak Kemudian Dibentuklah Menjadi Seperti ini Batu ini Gitu Cerita Mitos Daripada batu Combong itu Dipercaya untuk Sebagai sarana Dagang Penglarisan Ataupun Sebagai Pengasian Gitu Jadi bisa Dia Memangaruhi orang Jika memakai batu ini Terus Ada orang yang Melihatnya menjadi Tertarik KT-nya Begitu Bisa Disini Saya ceritakan Tentang Ciri-ciri Daripada Batu Combong yang Asli Diantaranya Terbentuk Secara Alami Misalkan Terjadinya Bolong ini Karena suatu Cetesan Air Ataupun Suatu Proses Biasanya Ini Terkena Air Yang Terus Menerus Sehingga Dia Menjadi Tembus Dan Bolong Tetapi Karena Batu Jenis Ini Banyak Dicari Oleh Para Pencinta Batu Akik Akhirnya Dibuatlah Banyak Yang Imitasi Atau Sekalipun Batu Asli Cuma Dia Dibor Jadi Lubang Yang Ada Di Dalam Ini Tidak Alami Di Dalam Jenis Lubang Batu Combong Ini Konon Katanya Terbentuk Karena Adanya Mikroorganisme Yang Menembus Kebawah Sehingga Dia Mempunyai Jalan keluar Dan Dipercaya Ini Disenangi Oleh Suatu Kodam Ataupun Mahluk Asrah Sehingga Membuat Pemakaiannya Ini Menjadi Percaya Diri Dan Bisa Membuka Aura Di Dirinya Sehingga Menimbulkan Aura Pengasihan Apalagi Untuk Berdagang Cara Makanya Gimana Nah Cara Makanya Cukup Diikat Menjadi Cincin Jadi Pakai Ring Ada Juga Sebagian Yang Hanya Menaruh Di Laci Dagangan Kata Gita Kalau Batu Ini Dulu Saya Dapetin Itu Dari Temen Ini Beberapa Kali Saya Ikat Selalu Lepas Gitu Nah Bagaimana Mengetahui Barat Batu Akik Combong Itu Yang Bertuah Alami Sebagian Orang Bilang Intip Dari Lobang Nya Dikeker Gini Kalau Lobang Yang Gede Kalau Ini Kan Kecil Susah Melihatnya Sebagian Lagi Ada Yang Menggunakan Media Yang Lain Misalnya Menggunakan Bulu Perindu Dimasukin Kedalam Ikat Sebagian Lagi Ada Yang Bila Ini Harus Diminyakin Dan Lain Lain Itu Bergantung Daripada Sugest Daripada Pemilik Batu Tersebut Jadi Dalam Hal Ini Saya Kembalikan Lagi Kepada Pemirsa Di Video Ini Yang Penampakan Saya Ini Ini Adalah Batu Combong Asli Jadi Bentuk Lobang Itu Tidak Beraturan Kalau Masalah Kegunaan Atau Manfaat Belum Tentu Jadi Kita Kembalikan Lagi Kepada Pemirsa Sekalian Demikian Pemirsa Sekilas Tentang Batu Akik Combong Bertuah Alami Terima Kasih Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Salam Dari Saya El Pray Dari Channel Jejak Orang Malam Mohon Pamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang